Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Andri pribadi Dan sekarang kita melanjutkan lagi game Inno Tia 3 Nih jujur, gue ngeliat Inno Tia 3 ini udah mulai Kayak agak Revenant Dogma Dimana gamenya cuma keluar masuk goa Cuma bedanya adalah Game ini tuh kayak jalan ceritanya Gak selalu di dalam goa Sebenernya kayak Revenant Dogma Juga gak selalu di dalam goa, cuma Lebih banyak atau dominannya adalah di dalam goa Itu yang bener-bener Bosen banget main game Revenant Dogma Sedangkan kalau game ini tuh Enggak, cuma ya Jujur gue agak bete, ditambah lagi Kayak berlebihan banget ininya Side questnya, kawan-kawan Untuk sesuatu yang gak penting sebenernya Uang gue perlu, gitu loh Armor, senjata gue perlu Cuma yang kadang-kadang cuma ngasih duit itu Itu gak Gak terlalu penting, baik gue Kalau ngasih item, gak lain cerita Oke, ini ada side quest lagi, ada 3 Kalau gak saya, gue liat di peta Ini serius katanya Gerbang dari Di bawah Bottom floor of this layer Atau gerbang di bawah Di bawah dari Lantai Layer Atau sarang ini Jatuh Ketika kita memperbaikinya Kita gak punya We have no problem We paint the gates Kita gak punya masalah untuk memperbaiki Gerbangnya Tapi maggots Atau kayak Belatung Raksasa ini Terus masuk katanya Kedalam Kedalam Apa namanya Layer itu kayak Kedalam Sarang ini Melalui lubang Focus us To stop the repair work Dan membuat kita katanya Eh forcing us to stop the repair work Memaksa kita untuk menghentikan pekerjaan Memperbaikinya Gue minta maaf Tapi bisa kalau Mengalahkan para maggots Kita ada para belatung gitu Untuk kita Yap Ini maggots Oke 50-20 kan Ini gue mau ambil Quest dari sebelah Kanan Oke Ini banyak banget Belatung apa ya Ah Chief Yudeka Satu Tuan dari Anyjar Oh Bukan Satu tuan dong Tapi Salah satu Peliharaan dari Tuan Anyjar Katanya Tetap menghancurkan Katanya Dapur Kita gak bisa melakukan apapun Kecuali Versus pet I beg you Menginggirkan para Pet itu Atau para Peliharaan itu Gue minta Memohon kepada lu Moka lu Mau kalau Isai membiarkan Para Apa namanya Pet itu Para peliharaan tersebut Katanya Pada Berlaku baik Oke Dragon pet Oke Sorry Gua Kepencat lagi Sama buah quest Pet apa Pet apa sih Injir Ini kah Oh Ini bawah ada sesuatu lagi Ini kah Iyap Iyap dragon pet Iyap dragon pet Iyap Wounded dragon pet Rasil langsung Selesai Ini Chip judeca Lu luar biasa Bagaimana lu bisa Melatih Si Maluk Vepsius Atau Meganggu itu Goblin Kitchen knife Oke Ini goblin Kitchen knife Buat apa Buat judeca Gue simpen aja kali ya Ini Banyak banget Item yang gue dapet Jujur aja Ini Prisai Kamprek Terusnya dipake Kesel banget Bentar Ini gue berapa Level 35 ya Iyap Ini kalo Skill-skill Ini kepake Semua Oke Tinggal yang Sebelah kiri Ini ada quest juga Dia sambil ngebunuh Neget Neget Ini Oh Poin Bentar Salah jalan gue Oke Main kesini Main kesini kayak gak penting banget Pris Itu Apa Apa Questnya Quest kayak ini Cuma dapet duit doang Gitu Gak dapet item Apa-apa Itu Itu nyebelin Tadu sisi Oke lah Satu dua Lu dapet kayak begitu Gak masalah Cuma Kutususan Ini nyebelin Hey Lu Tunggu disini Gue Kaget Untuk melihat manusia Masuk ke dalam Saranaga ini Oh Maukah lu Melakukan sesuatu Untuk gue Katanya Gue mengetahui Ada jalan Terbaik Untuk mengalahkan Silver Wizard Dan gue Membutuhkan Hasil Itu Untuk kepada Elder Kamu Kirimlah Surat ini Kepada Elder Gue Dimandir Lu Apa Akan Tetap Menolong Si Lizard Itu Kadal Itu Well Ini Adalah Ya Mempertimbangkan Semacam Insurance Atau Jaminan Lu Akan Merisukakan Hidup Orang Lain Merisukakan Hidup Hidup Orang Lain Mencari Tahu Tentang Ini Oke Ini Apa Sinjir Kok Ada Quest Lagi Eh Sekali Mau Pergi Ke Elder Gue Lu Mengaktifkan Runel Lain Scar Bisa Digunakan Di Western Giant Rune Southern Traitor Rune Dan Eastern Boach Rune Sekali Lu Mengaktifkannya Mawa Lu Ke Elder Dan Pintu Itu Heal The Side Of The Land Scar Apanya Tadi Western Giant Rune West West Giant Rune Southern Taten Rune Eastern Pujuan Oke Ini Kemana Jir Gue Gatau Ini Kwasasi Kadal Satu Ini Kemana Gitu Coba Gue Keliling Dulu Oke Ini Gue Keluar Lagi Ternyata Ada Disini Gue Harus Kesini Lagi Kuart Dari Gue Tadi Dulu Ini Ngeaktifin Dulu You Can Touch The Gem Center Rune Oke Oke Traitor Rune Terus Southern Gansel Tentu Di Bawah Ini Gue Belum Pernah Lawannya Gini Aduh Ini Jalannya Gue Nggak Kelihatan Serius Apa Apa Ini Apa Ini Awak Emblem Ini Obsesi Pake Buat Si Dia Gagal Apa Ya Gagal Ngebuka Emblem Terus Ini Dari Mana Ya Naik Oh Bukan Disini Gue Salah Jalan Gue Salah Jalan Oke Yuk Gue Sekal Atas Lagi Dari Hidup Gua Itu Jalan Pusing Serius Kan Kawan Mana Ini Oke Yuk Tensi James Tuh Oke Ini Belum Belum Ngelawan Lo Player Ini Helo Nihil Donng Si Apa Si Amel ini heal healer tapi wales buat ngeheal saya mau jadi case aja kakak gitu kesannya begitu sih Amelie ya Allah si Amelie nya disini geblek pantes meninggal semua meli Aduh kelakuannya kaya kambing ngebelin kan makanya gimana mau ini oke gua balik lagi kawan-kawan ngaktifin rune yang terakhir geblek si Amelie enak banget jadinya kan kesel sendiri gua oke 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 berarti tinggal ke atas sini kita udah 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 jangan ganggu oke nih Aduh apa ya portal ngalangin ngebelin banget Hai ush bagaimana lu tahu kesini tunggu dulu gua tahu lu lu adalah Dark F dan adalah pemimpin muda si judeka has Hai serius ntahwa Hah itu sih gua ternyata telah mendahuli gua gua terhormat eh perasaan terhormat ya tanda dari ketua dari para tanda lizard atau tribal itu kayak suku-suku dari tanda lizard Hai has kenapa datang sini kita bertemu dengan tanda lizard atau penjaga episode dari tanda lizard atau kayak petahan dari tanda lizard di Dragon layer Oh itu adalah Zeras Masih hidup mes Hai kumohon bawa ambila surat ini dia mengirim ini ke lu Hai bukankah ini senjata dari ancient giant datanya Hai senjata dari ancient giant atau kayak raksasa kuno geloje dee senjata lagi jendari dari jaman Thor Iya kita punya kesempatan katanya untuk melawan katanya silver wizard kalau kita katanya bisa menahan senjatanya jiz Oh bisa memegang senjata ya sorry Hai kenapa lo membawa surat ini ke kita Hai katakanlah itu adalah jaminan di kalau-kalau hati fickle dragon hati berubah pikiran Hai hmm apa lu berkata kalau lu pengen kita untuk membuat senjata itu untuk lu mereka Hai tentu aja lu enggak berpikir kita akan baik eh dengan baik hati atau ya membawa lu ini bukan kanan lu gitu Hai hmm Hai baiklah tujuan kita dalam menyingkirkan kode silver wizard itu atau kadal silver itu dari pulau kita kalau bisa menolong kita gue kita akan senang katanya membuat senjata ini untuk lu utor hammer hai oke Hai ini 24 sampai 30 ini lebih bagus Hai tapi ini the damage the dragonnya itu lah yang bikin jadi gede nya ini si judeca bagus sih senjata senjata equalizer itu udah bagus sebenarnya Hai ini jelek malah gobelin kitchen knife ini buat apa coba jual-jual pisa yang kemarin sih yang ngomongin gue beli karena ini bener-bener kemarin ngebuang-buang duit banget gue serius oke deh gue ngejual-jualin perisai dulu kan kawan-kawan oke selesai 20 Hai apalagi njir gue pikir katanya mengalahkan beberapa maggot adalah solusi yang terbaik dan situasi kita dalam situasi kita kalau kita bisa memblok atau menghalangi katanya lubang maggot tersebut kita mungkin enggak akan menghabiskan waktu tenaga para untuk tenaga untuk sumber daya Sumber daya manusia kita untuk bertarung katanya melawan maggot tersebut kalau lu enggak sibuk mau kalau menghancurkannya dengan bom untuk memblok katanya lubang maggot tersebut atau lubang belakang belakang tersebut Oke Hai Yap Hai Oke dari lubang-lubangnya ternyata pada munculnya oke yuk biar cepet aduh 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 ini beneran deh gribtif apa tuh baju ini nggak ngalamin gue dong kampret oke tapi gue dapet gribtif apa njir uuuhh gribtif suit dibuat si kandis sih kalau misalnya kandisnya masih ada masalah gue enggak ada kayak si kandis kita enggak akan perlu awas lagi dengan para pelatuk tersebut seenggaknya untuk beberapa waktu Goblin Engineer Helmet Hai kita masuk ke pintu bawah atau ya sedang dalam perbaikan tunggu sebentar untuk diselesaikan hai 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 sekarang gunakan petangga untuk pergi kebawah untuk melihat eni eni herza eni herjar tapi sarang ini diisi dengan monster yang berbahaya Hai gua udah hak udah bersiap untuk itu dan enggak perlu lagi khawatir tentang gua kumohon gua enggak bermaksud seperti itu cuma coba untuk hati-hati oke gua dapet helm ini defense tiga tiga kayak topi alien tau nggak gue oke yuk Allah side quest lagi oh my god I wanna kill myself eh gua atau apa yang saya lakukan di sini gua bawa ini bawa kebawah-kebawah eh eh daging-daging kerbau ini untuk bantuan katanya ke utara tapi rutenya katanya dihalangi oleh Hatchling atau Hatchling yang tetap lompat-lompatan datanya kepada gua untuk memakan daging kerbau ini hmm tapi daging kerbau ini adalah milik tuan enjah adalah makanan lezat dari tuan enjah kalau Hatchling itu mengambil dari gua itu akan bisa membuat kepala gua putus kumohon tolonglah gua mau mengantarkan kerbau ini aman sampai ke utara oke oke halo gua mau lewat aja gua udah males lawan-lawan ya oh my god nggak bisa pinggir kalian semua ini apa ya Hatchling 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 itu kalau nggak salah artinya adalah anak-anak anak-anak yang baru pada netes gitu loh Oh masih ada Aduh Oh my god banyak banget Aduh Budeka ngapain coba Ampun musuhnya gila ngumpulnya berjibun ke kambing apa ya kalian semua nih Oke Oke langsung ke sini aja Bentar bentar Ini terima kasih udah membawanya dengan aman Ya kan kayak questnya tuh nggak penting Oh my god I have you so much baby Sudah di sini masih questnya kayak masih satu jalur gitu loh Kadang-kadang tuh udah jalurnya kemana-mana udah pusing gua Ntar-tar ini gua save dulu Aduh bentar 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 Ribet banget serius ini para Hatchling Hatchling ini Ini level berapa 32 Gua masih punya ini kan Letter Armor ini bagus ya sih 33 33 Dipake gua juga gak bisa Dipake Judeka apalagi Ini gak bisa dipake Pokoknya Judeka gak bisa dipake Ini rasanya gua Si Judeka ini nanti bakal jadi kayak musuh atau apa Gua gak ngerti Karena bau-baunya kita gak bisa Gak bisa ngedandanin dia gitu loh Ini bagus nih Aduh bingung gua jadi ya Apa gua drop aja ya Kita drop aja deh Oke naga Apa yang bawa lu kesini Bawa lu kesini ada Judeka Gua gak inget kata yang memanggil lu Gua mohon maafkan ketidak sopanan gua Tuan Ein Harjar Gua membawa manusia Yang membutuhkan broon dari abyss Broon abyss Apa lu membawa Membawakan gua sesuatu Sebagai timbal balik ya Teman anak manusia Mereka adalah Hahaha Ini gak bisa dipercaya lu datang kesini dengan tangan kosong Tapi gua mungkin akan berpikiran Tapi gua mungkin akan berpikiran tergantung katanya tentang kerjasama lu Apa yang lu inginkan dari gua Itu mudah Gua mendengar katanya ada lava giant yang pengen mengambil katanya daerah gua Bahwa gua katanya ketuanya Si Kenjin Head Dan kita akan bertukar katanya dengan rune abyss untuk itu Lava giant tuanku Itu adalah Judeka lu tau katanya rune of abyss itu sangatlah sepadan dengan itu Apa yang lu akan katakan manusia lu akan nerima tawaran gua Gua akan melakukannya Apa Lu gak bener-bener gak masuk akal Lucio apa lu sih yakin Kita perlu menyelamatkan si Lydia Bahkan walaupun begitu Walaupun itu gak mungkin Tanya gua harus mencobanya Gua suka Semangatnya Lucio Tapi satu sisi juga gua gak suka sama si Lucio itu kayak orang yang gak berhati-hati sifatnya Tapi jujur aja kebanyakan dari karakter-karakter utama di game RPG Itu sifatnya seperti Lucio Mau di game yang lain kayak model di Radiata Story atau mungkin di Tale of Symphonia gitu lah Yang pernah gua mainin dulu Lu segera akan melihat hasil dari Dari apa tuh Dari pilihan lu Oke ini gua sebalik lagi gua yakin Dan gua gak tau kemana Oke gua sampe sini kawan-kawan nih gua gak tau kemana Finish mission and return lava giant Apa tuh dimana tuh Gua rasa dia ada di Di sebelah kiri gak salah Di armor shop ada yang bisa gua jual gak Ini gua bingung gua dapet ini kemarin Mau gua jual atau enggak itulah Aduh salah Mana tadi Gua taruh sini aja deh Banyak banget barang yang kayak gak penting sebenernya Ini apa sih Vitality Gak penting Ini jual aja nih Vitality Oke MP regeneration Lucky strike Gak Oke Ini gua gak harus kemana Ini apa ya jude kak ngalangin Kesini kak Oh my god Apa ini Band destroyer Ini hellbound apa nih hellbound Gua rasa kesini sih Iya gak sih Coba 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 Aduh ini Jangan ngalangin Tolong ya Tolong ya Oh my god Moseret keren sih Di Inotia ini Gua gak tau Inotia 4 Bagus ya gitu Karena gua juga belum pernah nyoba Inotia 4 Apis kah gua ngelawan Monster monster ini Gua gak tau Kan terlalu banyak Monsternya kawan-kawan Aduh ini Kiri kanan Kiri kanan gua Yang sebelah mana Ini apa Oh dihalangin Oke oke Berarti kakas ke atas Oh my god Go away from my fish Apa dia adalah ketua Dari lava giant Siapa lu Anak manusia Apa urusan lu Katanya Dengan gua Gua pengen Melakukan Perstudioan Dengan naga Ein Hazar Katanya Untuk rune of abyss Apa dia mau kepala gua Katakanlah lu Apa yang lu Aku lakukan pada gua Aku Jadi apa yang lu Gak ada yang Sesuatu yang personal Gua akan mengambil kepala lu Apa ada cara lain Untuk mendapatkan Run of abyss Yang gua pilih yang bawah Wah Lu lebih pintar Dapada yang gua kira Lu buat pilihannya bagus Berkabung dengan kita Kita Punya ide Untuk mengalahkan Lizard tersebut Wah Kalau lu pengen tau Ide kita Bawalah gua Elemental Core Dari lava Veris Di Eastern Lava Cave Oke berarti di bawah sini Eastern Aduh Apa ya Bukan Eastern Lava Cave Oh kanan Eastern Lava Cave Eastern Lava Cave Oh berarti Bukan Bukan Kita Kesini Salah gua Salah Karena gua lupa Ini jalan Belum kita masukin Oke Lava Cave Di Eastern Eastern itu di kanan Oke Coba Kita coba Gua ngalahin dulu Gila Kemarin gua lawan naga Disini lawan naga lagi Segila sih Kemarin gua di Zenon Ini lawan naga Kawan-kawan Disini Gak tau Lawan naga lagi Gila aja sih Oh ini Lava Fairy Nya Tapi Ape harus gua ambil Aduh Cuma healing potion doang Dapetnya Apa nih Kok ga ada drop Oh ya Metal Core Gua dapet satu Good Oke ga perlu Lama-lama Ternyata gua Terima kasih Untuk membawakan Intinya Sekarang Compound Dis elemental Atau buat Elemental Core Ini Menjadi Run Bagian dari Bagian dari Run Gua akan Bawakan Run yang kuat Dan Bisa membuat silver lizard Yang bodoh itu Tern Tern The silver lizard Into idiot Into idiot Bisa bisa membuat Silver lizard Atau naga Silver itu Menjadi bodoh Hahaha Baiklah Gua merasa Luar biasa hari ini Jadi gua akan Berikan lu Run ini Silahkan dan taruh ini Untuk Penggunaan yang bagus Atau penggunaan yang baik Baiklah Kalau lu Perlu pergi dengan tangan kosong The silver lizard Akan Menghancurkan lu Kenapa lu Nggak membawa Membawa ini Dan memberitahu mereka Kalau ini kepala gua Hahaha Oke Jadi gua ngebawa Pala palsu Oke berarti Drain rune Kenji's head Tapi palsu Oke berarti gua balik ke sini Zarted lagi Atau si naganya lagi Oke Oh Apa ini Pahalanya si Kenjin Wow Lu bener-bener Berhasil Lu Lu bener-bener Mengesan Membuat gua terkesan Manusia Bisa gua mendapatkan Rune Abyssnya sekarang Ah Rune Abyssnya Betul Gua menjanjikan lu Itu Ini kepada lu Gua setuju Katanya Untuk memberikan lu Seberapa hadiah Baiklah Gua akan memberikan Meninggalkan I let you Leave this place A life So be gone Jadi gua Biarkan lu Pergi dari Tempatnya Jadi pergilah Enjar Itu bukan Apa yang kita Diam lah lu Terima kasih Terima kasih gua katanya Ini adalah untuk Dalam bunuh lu Pergilah Rengsek Curang dia Kenapa lu masih Nih nak katanya Lu gak punya Urusan lagi katanya Dengan gua Bukan begitu Hahaha Lu menggunakan gua Gua gak akan Jadi kalau misalkan lu Ngebunuh si Tadi aneh Ngebunuh si raksasa itu Dia pun curang Si naga ini Gitu loh Gak mau ngasih Rune Abyssnya itu Atau rune Neraka Sebenarnya Kalau diartiin Ngebunuh si ngebunuh si raksasa itu Gunain apa Yang bawah Ah ini adalah Tidak mungkin Luh Orang lemah Gua akan Memaafkan Oke Kalian agak Mantap Mantap Oh my god Oh my god Bikin pusing gua Help 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 Oke Rengsek Dibingin pusing Terus Yes Dapet Akhirnya kita Bisa menggunakan Kita harus menggunakan Kekepasan juga Kita bisa mendapatkan Rune of Abyssnya lagi Ya kita harus kembali ke Sage Oke Balik lagi ke Sage Oke Kupikir Ini udah Cukup Cukup katanya Tapi gua sebenarnya Tapi lu sebenarnya Mengalahkan naganya Gua harus mengakui Kalo gua sangat berkesan Itu cuma keberuntungan Ha Bukan begitu Gua gak punya kesempatan Untuk bertanya kepada lu Tentang ini Tapi Apa lu akan melakukan Untuk apa lu menggunakan Rune of Abyss itu Teman gua Gak Sadarkan diri Dan Untuk beberapa waktu Kita membutuhkan Rune of Abyss ini Untuk masuk ke dalam Subconscious world Untuk membangunkan dia Gua pikir Dia gak pantas Untuk Meresikokan Nyawa lu Gua tarik kembali Gua minta maaf Katanya Gua Was inconsiderate Atau tidak Memperhitungkan Tiapai sangatlah Penting untuk lu Ngomong-ngomong Lu gak akan Pergi sejauh ini Untuk Untuk mendapatkan Rune of Abyss Tentu saja Apa yang buat Rune of Abyss ini Sangatlah berharga Gua gak tau Bagaimana untuk Menjelaskannya Tapi Legenda mengatakan Rune ini adalah Kunci dari Olympus 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 itu Kalau di kerajaan Kalau di mitologinya Orang Yunani Itu adalah Tempat dimana Para dewa-dewanya mereka Well Sebagai Ini adalah pilihan lu Katanya Menggunakan itu Untuk apa Semenjak Itu adalah milik lu sekarang Dan terima kasih Lu memberikan Gua katanya Memberikan Suku gua Rasa Atau Memberikan arah Untuk masa depan Hahaha Gue mohon Ambil ini Lucio Mengingat Ini ada token Rasa terima kasih gua Gua harapinnya Berguna Untuk lu Menghadapi Takdir lu Pun of impossibility Gua gak tau Apa kita akan bertemu Bertemu lagi atau enggak Tapi gua janji Gua akan bantu lu Sebisa yang Semampu gua Bentar Kemarin itu Gua agak gak Nangkep Kemarin Si Judeka ini Minta perjanjian apa Ke si Lucio Karena gua gak ngerti Apakah dia pengen Si Lucio ini Setuju untuk kebangkitin Kayak dewa Kegelapannya atau gimana Itu gua gak ngerti Kemarin itu Karena gua gak tau Kemarin ngerekam lagi Pala lagi puyeng Gua serius Jadi kayak Gua banyak Nangkep sama sekali Ini apa Oh Kalung Magic damage Ini bagus sih Untuk si Amelie Salah ini Gua Oke Ini MP regeneration Bagus Cuma Gua gak terlalu ini Di MS resistance Itu Buat Ini Oke armor Siap dulu Gua pengen jual-jual dulu Ini jual aja nih Mobile man Ini sebenernya Tau kepake Kalo helm-helm Itu Karena Gua gak tau Kedepannya ketemu siapa Gitu loh Tapi yang jual aja nih Gak apa-apa Ini jual gak ya Ntar lu Ini lucky strike nih Sama item drop chance Ini bagus sebenernya Kalo lu Lagi hunting ini Oh bentar Bentar Gua punya ini Kalo salah Identify Sender staff Oke Kalo staff berarti Kalo Aduh Salah pencet Enggak Enggak Aduh Salah pencet gua Iya Error Gak bisa Bentar Slower Slower sininya Cuma Ikutin aja Amelie Ini buat Buat si ini Harusnya nih Ini gua pake lagi Nanti Ini banyak banget Pusing gua Mau ngapain Sama ininya Dijual aja SVJ Regeneration Talisman Bagus sih Sementar lagi aja lah Oke kawan-kawan Gua iris-sandis dulu aja Makasih yang nonton Jangan lupa subscribe gua Nih gua gak tau Lagi capek Mungkin kita akan lanjutin di lain waktu Sekali lagi makasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Ohaio Konnichiwa Konbanwa Itsu miteru ka Wakarai karai karai Aishat zembu Sudah Jangan! Tidak itse selamat menikmati selamat menikmati